Oke, nah tadi kita udah melihat tayangan dan kita membahas Dr. Tika soal sendi ya. Soal berbagai penyakit sendi dan bagaimana cara mengatasinya. Dan di atas kita Dr. Tika sudah berada Dr. Isa Anajib, spesialis ortopedik konsultan. Selamat pagi Dr. Selamat pagi Dr. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dokter ini ada fakta atau mitos yang pertama tentang persendian. Yang pertama dok, penyakit sendi adalah bagian normal dari penuaan. Fakta atau mitos? Iya, fakta. Oh, fakta. Oke, boleh penjelasannya dokter. Jadi memang problem di sendi itu salah satu faktor yang menyebabkannya adalah aging process. Seperti kita ketahui bahwa di sendi itu, di setiap sendi di tubuh kita, itu ada pelapis yang namanya tulang rawan. Kalau dalam bahasa medisnya disebut cartilage ya. Nah, seperti ban mobil, kita ibaratkan setiap kita pakai, kilometernya bertambah itu otomatis dia mengalami penipisan. Nah, itu sama seperti yang terjadi di dalam tubuh kita, terutama di sendi. Dengan kondisi kita pakai, dengan bertambahnya usia, ya otomatis dia akan mengalami penipisan sehingga mulai timbul permasalahan di sendi tersebut. Jadi, sebetulnya kita harus pisahkan dulu, ada beberapa permasalahan di sendi, ya. Jadi, permasalahan di sendi itu adalah peradangan. Peradangan yang paling sering itu disebabkan oleh dua faktor, dua hal. Pertama karena infeksi, yang kedua karena non-infeksi. Nah, pada saat hari ini kita akan membahas mengenai yang disebabkan oleh karena non-infeksi, ya. Jadi, karena proses fisiologis, ya. Fisiologis atau beberapa patologis yang lain, tapi yang bukan karena infeksi. Oke. Menarik banget, dokter. Ada fakta mitos yang berada di masyarakat, dokter. Ya. Katanya penyakit sendi tidak bisa dihindari. Fakta atau mitos, dokter? Ya, fakta. Fakta. Ya, artinya faktanya tidak bisa dihindari sebetulnya karena proses fisiologis, ya. Tapi bisa diperlambat. Jadi, artinya kalau kita bicara, jadi permasalahan di sendi yang kita bahas hari ini adalah, yang paling sering adalah karena proses aging, kalau kita sebut dengan istilah osteoartritis, ya. Osteoartritis atau OA, ya, itu suatu proses yang terjadi, faktor utamanya adalah faktor, ada faktor herediter, jadi faktor genetik. Jadi, ada orang-orang tertentu yang memang cendung risiko untuk terjadinya osteoartritis ini atau penipisan pada sendi atau peradang pada sendi ini lebih dibandingkan orang lain. Ya, jadi ada faktor risiko. Pertama, faktor utamanya di situ. Kedua lagi ya, faktor usia yang tadi sempat saya sebutkan, dan habit. Habit itu dalam artian misalnya gaya hidup, ya, olahraga, ya, terus pernah ada riwayat history of injury atau cedera, ya, itu mempengaruhi. Jadi, kalau misalnya tadi ditanyakan tidak bisa dihindari, sebetulnya tidak absolutnya juga, sebetulnya. Artinya kita bisa memperlambat kondisi ini, ya. Tadi dok, maksudnya kurang olahraga, ya? Olahraga yang betul. Yang betul itu artinya gini, sebelum olahraga kita melakukan pemanasan yang baik, ya, kita warming up, ya, jangan udah tiga bulan nggak pernah olahraga, tau-tau main futsal, ya, risiko cedera. Nah, cedera itu kan bisa membuat kerusakan pada sendi tersebut. Kartilis atau tulang rawannya bisa mengalami cedera, sehingga terjadilah penyakit-penyakit sendi ini. Ini ada mungkin satu habit kecil di masyarakat yang sering menggertakan jari-jari, dok. Apakah sering menggertakan jari-jari tersebut dapat menyebabkan hadang sendi lebih cepat timbul? Fakta atau mitos? Fakta. Fakta, oke. Jadi, ya, sebetulnya menggertakan jari dalam batas wajar masih oke-oke aja. Tapi kalau terlalu sering, ya kan, kadang-kadang ada yang kalau nggak dibunyikan, nggak seger katanya, nggak sehat, nggak apa, nggak enak rasanya. Kebiasaan, ya, kebiasaan. Jadi, kalau dilakukan gerakan friksi pada permukaan sendi secara rutin, sering sekali dan terus-menerus, itu kan otomatis akan membuat, mempercepat penggerusan pada sendinya tersebut. Kalau kita ibaratkan seperti ban mobil tadi, kan permukaannya akan sering tergerus, lama-kelamaan dia akan menipis. Memang tidak terjadi dalam satu-dua hari, tapi in long term, it will be happen. Jadi, artinya, seperti contoh satu lagi, untuk pada leher, kadang-kadang suka... Keretak-keretak gitu. Nah, itu kan juga habit yang tidak baik. Artinya, dia akan membuat penggerusan pada sendi-sendi di daerah leher itu menjadi lebih cepat. Dibandingkan dengan, ya mungkin hanya sesekali, kalau pas lagi pegel aja, is oke lah. Artinya, bukan tidak boleh. Dalam artian, kita harus tahu bahwa jangan berlebih. Kalau berlebih, otomatis dia akan berefek tidak baik. Baik. Tadi kan dokter bilang pegel nih. Nah, biasanya kan dipijat nih. Nah, fakta atau mitos ini yang beredar masyarakat, atasi penyakit sendi dengan pemijatan. Fakta atau mitos? Dokter, tapi jangan dia jawab dulu. Pemirsa, mau tahu jawaban selengkapnya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali di Hidup Sehat. Tadi kita sudah lihat satu tayangan tentang jenis-jenis sendi, fungsi, dan juga letaknya ini dokter Aiklas. Benar banget. Dan kita mau kembali lagi. Tadi ada satu fakta mitos yang belum terjawab ya dokter Aiklas ya. Benar. Dan ini kegiatan sejuta umat dokter. Setiap kali apa, dipijat. Apalagi masyarakat Indonesia. Nah, katanya bisa mengatasi penyakit sendi dokter. Dengan pijat, fakta atau mitos? Mitos. Mitos, oke. Ya lah, mitos ya dokter. Jadi, pijat, pijat itu kan yang kita tahu itu biasanya secara medis itu dia akan, fungsinya itu menguraikan asam laktat yang tertumpuk di otot ya. Jadi kalau pada kondisi kita capek, kondisi kita fatig, banyak jalan, atau aktivitas olahraga apa ya. Nah, kadang-kadang suka terasa di otot itu atau di bagian-bagian tubuh itu merasa seperti tidak nyaman atau nyuri. Nah, itu pijat fungsinya menguraikan asam laktat. Nah, kalau di daerah sendi ada masalah, paling sering itu kan timbul karena peradangan atau artritis. Artritis, kita sudah tahu kondisi itu adalah kondisi peradangan. Peradangan dilakukan pemijatan berarti kan mengindus cedera baru. Benar. Artinya, bukan malah mengurangi peradangan yang terjadi, bahkan malah memperparah kondisi peradangan yang sudah ada. Jadi, pijat pada kondisi radang pada sendi itu adalah tidak betul. Jadi, itu bukan pilihan dan itu bukan sesuatu yang benar. Satu jenis, dok. Oke, dokter. Ini ada fakta atau mitos berikutnya, dok. Turun berat badan dapat membantu meringkankan gejala penyakit sendi. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Oke, bagaimana dok? Jadi, memang kebanyakan problem di sendi itu pada usia-usia lanjut ya. Usia lanjut ini dan memang hampir lebih banyak lagi kasus timbul pada perempuan. Timbul pada wanita, usia-usia pasca menopaus, di mana kondisi hormon estrogen dia sudah menurun. Terjadi penggerusan atau pembongkaran pada sendi menjadi lebih cepat atau lebih aktif. Nah, kadang-kadang pada usia-usia seperti ini, kondisi beban tubuh itu cendung kebanyakan memang berlebih. Oke. Nah, dengan kondisi yang berlebih tadi, tekanan atau weight bearing itu yang loadingnya disampaikan ke sendi, itu akan membuat kondisi beban di sendi tersebut menjadi berlebih juga. Oke. Jadi, terjadi gesekan, friksi, friksi akan menimbulkan panas, panas akan timbul rasa nyeri, radang, dan akan berlanjut pada pembengkakan. Jadi, memang dengan beban tubuh yang lebih rendah atau lebih kecil, itu otomatis akan mengurangi. Mengurangi resiko untuk terjadi permasalahan di sendi. Terutama paling sering, jadi almost always itu terjadi pada weight bearing area. Weight bearing area itu daerah lutut, panggul, pergelangan kaki, spine, tulang belakang, dan juga beberapa timbul di bahu atau shoulder. Yes, setuju dokter. Nah, ini dipercaya oleh para pria nih dokter. Maaf ya, para wanita. Kenapa nih dok? Ada apa di goba wanita nih? Kenapa nih? Katanya, lebih banyak wanita yang mengalami penyakit sendi daripada pria dokter. Fakta atau mitas? Fakta. Fakta ya? Aduh, gimana nih ya? Tim pria ya. Jadi, harus turun berat badan, wanita udah harus hati-hati. Kenapa dok? Wanita lebih beresiko. Tapi yang tadi sempat saya jelaskan bahwa dengan kondisi pasca menopaus, biasanya kan usia berkisar antara 48 sampai 54 tahun. Nah, itu usia-usia cendung, usia-usia menopaus ya. Dalam kondisi menopaus, hormon-hormon di dalam tubuh itu menjadi tidak seimbang. Termasuk hormon estrogen dan lain-lain ya. Dengan hormon yang tidak seimbang tadi, apalagi menurun, misalnya hormon estrogen menurun, itu akan membuat sendi, sendi itu menjadi lebih cepat untuk menipis. Jadi, itu akan menjadi faktor yang mempercepat terjadinya peradangan pada sendi atau artritis tersebut. Paling sering adalah osteoartritis. Kalau dalam bahasa awam, kita suka sebut dengan istilah pengapuran. Jadi, tolong bedakan antara pengapuran dengan pengeroposan. Kadang-kadang pasien kalau datang ke poliklinik masih suka salah mindset-nya. Jadi, saya mungkin kurang banyak minum susu ya dok ya, nggak ada hubungan. Jadi, pengeroposan itu problemnya di tulang, di mana masa tulang menurun, akan terjadi keropos dan risikonya adalah patah tulang atau keluhan nyeri-nyeri yang lain. Tapi kalau pengapuran adalah suatu kondisi di mana sendi tersebut, tulang rawannya menipis, terjadi peradangan, terjadi pembentukan kapur di daerah sendi tersebut. Nah, itu kita sebut dengan pengapuran. Jadi, mohon mungkin pemirsa di sini kita bisa membedakan pengapuran dengan pengeroposan. Jadi, pengapuran tidak ada hubungan dengan susu. Oke. Jadi, kalau saya tuh harus lebih jaga-jaga nih udah perempuan, berat badan juga harus dijaga ya dok ya. Sebelum menopos, kita harus olahraga dan menjaga berbagai kesempatan. Semangat, semangat ya. Dan juga harus menjaga makanan. Ngomong-ngomong makanan nih dok, banyak juga yang mengatakan bahwa asam urat yang tinggi itu juga menjadi penyebab dari penyakit sendi. Fakta, Tommy Dobbs? Fakta, sebetulnya. Tapi ini penyakit sendi yang berbeda. Jadi, kita sempat di awal tadi kita bicarakan penyakit sendi itu ada peradangan yang disebabkan oleh infeksi dan non-infeksi. Oke, kita lebih mengerucut lagi, kita membahas mengenai yang non-infeksi. Nah, non-infeksi juga ada bermacam-macam. Ya, the common one yang paling sering ya, saya bilang tadi osteoartritis. Nah, masalah peradangan pada sendi yang lainnya adalah termasuk salah satunya peningkatan kadar asam urat di mana dia menumpuk atau dideposit di dalam sendi. Ya, atau kita sebut dengan topigot. Ya, topigot, ya, goti artritis. Jadi, peradangan sendi yang disebabkan oleh karena kristal asam urat yang meningkat dan dideposit di dalam sendi. Ya, jadi fakta. Jadi, peradangan pada sendi juga. Bisa juga, dok. Jadi, termasuk salah satu penyakit yang harus diwaspadain. Jadi, jangan sampai ini terjadi. Ya, memang lebih baik kita menghindari. Mencegah. Mencegah, menghindari dengan yang tadi saya sudah sempat jelaskan. Oh, dok. Nah, mau ngomong-ngomong tentang mencegah lebih baik daripada mengubati, kita minta tips nih, dok, untuk para pemirsa hidup saya TV One di rumah. Bagaimana tips-tips yang bisa dilakukan untuk menjaga sendi kita agar tetap sehat? Ya, jadi sebetulnya tips-tips ini cukup banyak sebetulnya. Tapi mungkin saya kerucutkan saja kepada problem osteoartritis atau peradangan pada sendi. Jadi, untuk pemirsa yang sudah mempunyai, pertama kan kita tahu penyebabnya adalah ada faktor hereditary atau genetik. Untuk pemirsa yang sudah mempunyai, sudah mengetahui mungkin salah satu keluarga orang tua, atau mungkin keluarga neneknya, atau apa, mengidap, atau ada penyakit, atau ada osteoartritis atau peradangan pada sendi tersebut, sebaiknya sudah mulai menjaga. Menjaga ya, jadi sudah tahu, oh orang tua saya ada, berarti saya juga sudah harus menjaga. Bagaimana cara menjaganya? Pertama, pada usia-usia muda, usahakan memang olahraga atau aktivitas itu dengan warming up. Kan saya bilang tadi problemnya selain hereditary, ada faktor usia, ada faktor cedera daripada sendi tersebut, atau overuse. Overuse yang berlebihan. Sama kayak ban mobil, kalau kita bawa kebut-kebutan, kilometernya masih rendah, ban mobilnya habis juga, tipis juga. Nah, jadi overuse itu juga sebaiknya tidak dianjurkan. Jadi, sudah mulai menjaga, jadi warming up, olahraga tidak, olahraga high impact dengan warming up, hati-hati, karena high impact ini berisiko untuk mengerus pada sendi tersebut, apabila kita lakukan tidak dengan warming up dan persiapan yang baik. Jadi, sendi tersebut akan cepat tergerus, jadi itu satu yang pertama. Yang kedua, apabila usianya sudah mungkin, karena 0 sampai 30 tahun itu kan proses pembentukan, 30 tahun ke atas itu sudah proses degeneratif, proses pembongkaran. Jadi, di atas 30 itu sudah mulai sering mengontrol pada, mengontrolkan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat, atau mungkin ke dokter, untuk melihat kondisi sendinya seperti apa. Apakah sudah terjadi yang namanya grade awal, atau mungkin pertengahan, peradangan pada sendi. Karena peradangan pada sendi itu, kadang-kadang pasien baru tahu setelah dia bengkak. Padahal proses itu sudah terjadi, seperti iceberg phenomenon. Kita hanya melihat atasnya saja, padahal akarnya sampai ke dasar laut itu dalam sekali. Sudah terjadi peradangan dan sebagainya. Jadi, apabila sudah tahu ada masalah, ya sudah mulai menjaga. Menjaga dengan mungkin multivitamin yang dihususkan untuk sendi. Sudah mulai membatasi aktivitas high impact, olahraga yang lebih aman, berenang, sepeda, jalan. Jadi, tidak membuat kondisi ini menjadi lebih jelek. Untuk usia yang lebih lanjut lagi, yang di atas 50, ya sudah harus lebih aktif lagi konsultasi dengan fasilitas kesehatan terdekat, untuk melihat apakah jangan-jangan grade saya sudah sangat tinggi ini. Jadi, di situ saya rasa mencegah, waspada, dan mengontrol ya dokter ya. Oke, dokter. Dokter Isha, terima kasih penjelasannya super-super jelas. Bias lengkap sekali dokter ya. Artinya dokter Tika mencegah, waspada, dan kehidupan atau lifestyle yang baik itu penting banget. Jangan lupa untuk mengontrolnya juga ya. Betul sekali dokter. Terima kasih dokter atas informasinya. Sama-sama. Oke. Dan dokter Tika, kita akan membahas sesuatu hal yang banyak orang tua bilang kan banyak minum air putih. Oke, yes. Nah, apalagi di musim hujan ini. Mestinya kita kurang minum ya, karena mungkin saking dingin dan sebagainya. Biasanya gitu dok. Tapi, apakah punya dampak untuk kesehatan? Mau tahu selengkapnya? Saksikan setelah yang satu ini.